PEMBICARA 1 selamat menikmati 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 jadi memacu kita di sisi lain karena misalnya kalau urusannya olahraga, cuman dulu itu sangat potensi bully tinggi karena misalnya yang paling besar itu boleh milih pasukan, jadi mau main kasti si orang itu milih ini nunggelis ya, nunggelis, nungpinter yang kaya si Adwin itu pasti tersingkir karena selain kutut juga kecil jadi tidak akan memberikan tapi buat saya jadi kalau olahraga enggak, tapi misalnya pramuka saya pertama, di kelas saya 1, 2, 3 terus salah satu yang saya ingat bahwa jadi mau nanti bahwa disitulah tempat saya adalah ketika salah satu guru matematika Pak Atta Al-Mahum bilang murid-muridnya nih kalau mau maju ikutin cara Adwin kerja kalau ngobrol, why gitu ya atau memang enggak ngobrol aja selesai kerjaan jadi ibu duduknya di depan ya tidak, duduknya enggak di depan tapi saya enggak banyak gitu lah terus saya I get things done terus dan saya kelihatan bukan orang yang happy dengan ya seadanya jadi si gurunya selalu ingat bahwa ini kalau anak yang pekerja keras deh di Adwin gitu jadi anak-anak ingat ya kalau mau sukses tuh kudu kaya Adwin kerjanya buat anak kecil yang di luarnya dibully di kelas diperlakukan seperti itu nah itu itu besar jadi buat saya oke berarti saya di kelas lagi kalau mau main saya disitu pelajaran yang disukai matematika karena kan guru matematiknya yang enggak saya suka guru matematiknya bukan berarti saya suka matematika jadi pelajaran apa yang disukai waktu SD? saya enggak tahu kayaknya waktu itu sih kan tidak ada tantangan jadi semua masih disayang oke aja oke nah sekarang senang bahasa Inggris apaan? nah ini juga cerita jadi SMP itu bahasa Inggris saya sangat butut ya oh ya nilai saya tuh cuman 6 dan buat saya enggak ngerti apa bedanya which sama who sama whom sama itu absurd semuanya nah terus saya ini ini mungkin ada jajan rendah iklan sedikit gold tapi lembaganya udah enggak ada jadi akhirnya SMA itu kelas 1 enggak jadi SMA kelas 2 saya youth exchange program ke branch white barengan sama prokrita FPK kok ada ide ke luar negeri padahal bahasa Inggrisnya karena bapak saya saya tuh rada introvert bapak saya tuh mati-matian berusaha supaya saya tidak introvert belian saya radio 11 meteran gitu ya supaya saya berani ngomong sama orang dan pada satu kesempatan ayah saya sudah di pertama dia waktu itu jadi anggota TPRD kalau enggak salah ada kesempatan keangkatan pertama youth exchange Bandung branch white saya bilang ikut aja nah di branch white itu saya ditempatkan di rumah-rumah kan nah si orang tuanya muti hatinya itu sangat baik sama saya dan dia nangkep itu kebutuhan saya apa how to handle me they know jadi saya dalam dua minggu itu saya merasa mungkin saya punya bahasa Inggris tapi belum kepakai benar jadi selama dua minggu saya ngomong pakai bahasa Inggris terus karena kan saya gak bisa gak bisa bahasa Jerman cuma bisa bilang ikhmohte jadi harus besar Inggris dan ternyata saya gak apa-apa dan kemudian si mutinya mutinya sangat saya jadi orang yang berbeda pulang dari dua minggu di sana karena si mutinya dua minggu lamanya dua minggu di sana itu saya tuh misalnya gak boleh bongong gini dia bilang atwina karena gak bisa bilang atwin atwina read read jadi saya tuh kalau duduk kudus sambil baca terus saya bilang kalau saya gak mau baca nit dia ngajarin saya ngerajut jadi saya gak boleh kalau mau berangkat dia akan buka tas saya book or nit dia bilang jadi saya harus pegang buku atau ngerajut jadi kalau saya nunggu bongong atwina nit per book read or book or nit jadi saya selalu gini kalau buasa ngerajut saya harus baca tapi gak boleh diem dan gak boleh jalannya pelan-pelan dia bilang atwina gitu jadi saya harus jalan cepat jadi introvert saya rada mulai berkurang sepulang dari situ dan i became different terus saya bilang kalau gitu kalau saya mau belajar bisa bahasa inggris saya terus masuk ke Paul's College waktu itu jalan veteran ketemu sama gurunya namanya Pak Ali udah tua waktu itu dan privat dari situ saya bisa ngerti mungkin karena sebagian matematika saya masih ada jadi dia ngasih diagram struktur dan begitu dia jadi pola things make change make sense to me yang sebelumnya gak make sense jadi kalau dia kasih peta ini gini jadi kalau ini sini oh gitu jadi sekarang peta grammar jadi ternyata saya harus berpikir dengan cara eksakta untuk bisa ngerti buat saya menjadi make sense setelah saya berpikirnya secara obis jadi saya berhutang banyak sama Pak Ali iya dan juga Muti dan Fatih masih ada pernah ada rombongan DAD ke sini terus ternyata Fatihnya sebagai disitu sebagai ketemu tahun berapa itu 2000-an ya 2019 mungkin dia datang ketemunya di UNPAD di Dagompat ibu udah jadi dosen udah jadi dosen terus udah ketual lah 2019 itu gimana tahu kebetulan aja ketemu iya karena kan Dian dan Hasra Jerman bilang kita ada tamu namanya ini namanya ini terus itu Fatih saya terus datang saya datang saya bilang Fatih dia langsung dia bilang my princess dia bilang dia masih ingat padahal saya kesana tahun 2000 1984 tapi dia masih ingat itu pertemuan terakhir ibu gak ini gak penasaran kesana lagi atau sudah belum dulu masih surat-suratan tapi terus kita oke oke ini kesempatan ini jadi dekan harus ada kerjasama dengan JAR ada mudah-mudahan masih ada di bronze white ya mereka saya berhutang jadi banyak ya pantes gitu ya artinya gini kan dari sana terbangun juga ini ya atau dari dulu kutub bukunya kalau kutub buku mara ada dari dulu karena ayah saya tuh misalnya gak bisa beliin buku baru tapi kita tuh setiap bulan ke Cikap Undung setiap anak ada jatah buku tiga walaupun buku bekas jadi kita buku ya itu kan modal banget ya jadi ibu saya juga selalu menyimpan buku di tasnya oke nah sekarang memilih sastra Inggris itu pilihan pertama jadi pulang dari Jerman setelah Pak Ali diajari bahasa Inggris itu ternyata sangat logis gitu bukan cuma perasaan terus saya jadi SMA kelas 2 itu saya udah tahu saya pengen jadi dosen saya mau dosennya SMA kelas 2 terinspirasi oleh Pak Ali Mr. Ali bukan juga karena saya pikir ini yang buat saya semangat belajarnya ini dibanding yang saya sebetulnya kan di Eksaka tapi biologi tidak membuat saya bahagia gitu kalau belajar Pak Kimia segala macam ya saya kerjakan tapi begitu punya bahasa itu kan kayak saya punya pintu ke banyak tempat dan jadi ketika membaca dengan punya bahasa Inggris itu saya merasa banyak yang saya bisa kejar gitu ya jadi pilihan satu itu saya sering pilihan satu oke di UNPAD ya lah berdekat ya gak usah jauh-jauh kejak iya dan memang tidak bermikirkan karena gak gak mau juga memang pengen di Bandung ada ya di UNPAD ada kisah menarik buat kuliah case juga ya case juga gampang karena kan saya udah punya pengalaman keluar memang kursus bahasa Inggris suka baca jadi gak ada masalah kuliahnya ya ya relatif ya cuman saya cenderung balik suka agak balik lagi introvert tinggal begitu gampang berkata aktif organisasi enggak karena karena kadang-kadang masih suka nervous kalau banyak orang masih ada sedikit jadi fokus kuliah sekali juga gak ya biasa aja sih cuman misalnya kalau orang nganggap itu belajar saya nganggapnya juga ngerjain TTS misalnya latihan sebu kutu saya anggap itu tahun berapa ibu te masuk 1986 1986 beresnya beresnya 91 nah itu juga nah itu barangkali kalau mau diceritakan itu masalahnya harusnya saya lulus 1990 jadi saya udah siap maju sidang skripsi satunya ada satu mata kuliah yang katanya saya belum ngambil kan KRSnya dulu kan masih manual ya bahkan ketelingsut ketelingsut formulanya juga salah kan nah jadi saya ingat KRS itu saya isi ada mata kuliah yang tidak saya tidak saya tulis tapi saya ikuti dan saya dapat nilainya kan dulu ada DPN ya iya nah nggak ada nilainya itu nggak ada padahal saya ikut jadi dikasih nilai sama si dosennya di bawah ditulis namanya kasih nilainya tapi dianggap belum mengambil karena tidak terus di KRS jadi ketika saya harusnya sudah siap maju sidang itu dibilang nggak bisa dan saya tuh ingat sekali saya ke Kaprodi saya ke jurusan aku tolonglah saya nggak pernah punya masalah sebelumnya dan ini bukan salah tapi nggak bisa aturin this is system saya bilang boleh salahkan saya karena itu sistem kalau semua sistem karena saya bilang politik boleh salahkan saya itu sistem tapi semua sistem jalan sekarang daftar hari tidak muncul dalam dua minggu yang artinya saya nggak tahu nama saya tidak ada di situ ininya wah terus saya disini nggak bisa saya langsung ke warik ke warik warik juga nggak bisa I'm sorry aturin this is system jadi dosen wali saya juga sampai marah dia bilang kenapa kita selalu membantu mahasiswa yang bermasalah tapi tidak mendorong mahasiswa yang tidak bermasalah dan bagus sebetulnya untuk bisa lulus tepat waktu toh nggak masalah jadi akhirnya saya kalah dosen wali saya juga kalah sampai sekarang dosen wali 84 jam ketemu saya maafin saya waktu itu saya tidak berhasil membantu jadi saya bangun dalam keadaan nangis karena saya ambis ya saya pengen Agustus 90 bangun nangis terus akhirnya saya pikir sudah lah saya telepon dosen wali saya karena cukup berkuat bilang Pak saya mau jangan lo ngomong sama saya soal skripsi saya akan hilang lo setahun jangan ngomong sama saya jangan ngajak ngomong jangan nanya jangan apa ya saya bilang ya sok gimana karena kita deket jangan ngomong jangan nanya jangan telepon jangan apa ya hilang setahun akhirnya blessing in disguise adalah terus saya ngelamar kerja dan jadi kerja jadi account executive di foreign exchange company waktu itu baru saya baru 20-an berarti ya 22 kerja di foreign exchange itu itu juga yang membuat saya lebih punya percaya diri karena kalau di foreign exchange itu waktu itu saya jadi account executive nah si client-client saya itu boss-boss besar bos-boss besar-besarlah disini kalau saya ini mungkin nama pesan itu saya bisa akses ke misalnya telepon ke kamar tidurnya itu bisa saya bilang ini harganya naik mau diapain ini mau turun apa mau naik mau buy mau sell sedekat itu itu juga yang membantu saya belajar percaya diri percaya diri berikutnya adalah karena foreign exchange kan duitnya banyak pak kang tiao gajinya cuma 200 ribu tapi saya waktu itu bisa sudah dapat komisi komisinya sampai 6 juta sebulan USD itu cuma 2.500 kebayang gak anak kecil bawa uang dikeresekan ya dan itu kemudian buat saya walaupun 9 bulan saya berhenti saya bilang gak bisa saya gak mau cuma naik ke peturun naik uang saya banyak tapi saya gak ngerasa aku saya berhenti tapi kerja dengan klien yang top tipe gitu terus dan mereka memperlakukan saya sebagai sejawat karena duduk kata kamu ini duduk di rumah gitu ya itu ibu ilmunya dapat dari mana supaya bisa jadi kan ibu seolah-olah memberikan saran ya iya karena kita pelatihan dulu lumayan lama itu semua baca harus baca apa survei apa wah bukan sama banyak ya beliin karena ini ada indikator ini di jerman begini indikator di amerika begini kayak gitu itu kayak ini jual-beli saham iya jual-beli saham ini foreign exchange uang currency-nya oke oke itu menurut saya satu lagi jadi ibu te sudah MBKM ya magang iya jadi semacam magang dan itu balik lagi itu benar-benar again it change me karena kalau dulu kan rada gak pede ya kalau sekarang misalnya kayak masuk toko gitu dulu mah rada begitu punya uang kan uang in a way buat saya at that time itu crucial karena membuat saya gak apa-apa gitu masuk toko nanya gitu gak apa-apa selanjutnya saya takut jadi salah satu supervisor saya itu gini ikut saya saya mau beli baju dia bilang gak bisa kamu kan punya uang kamu bisa ditabukin pakai duit kan masuk dia bilang belajar terus belajar masuk sini belajar masuk sini masuk restaurant mahal masuk butik mahal gitu yang kalau enggak saya gak akan berani dan bukan beli barangnya tapi bagaimana dia membangun self-confidence saya itu yang masuk kau bisa kan bilang emang kamu takut berapa harga jahat kau punya duitnya masuk masuk belajar terus duk order gitu-gitunya ditempel sama dia dan itu juga buat saya bagian pulang itu saya sudah walaupun sudah berhenti tapi terus sayangnya setelah di Jerman itu juga membantu saya untuk punya confidence ternyata if I just put my mind into it I can do it gitu if I want to do it then I can do it gitu and I get do it and I get to do it jadi ditambah pembimbing saya almarhum Rudy Wilson juga tidak membuat dia orang yang apa ya saya juga berhutang banyak karena dia membuat saya in a way tahu saya belum banyak tahu tapi juga dia masih tahu bahwa kalau kamu punya potensi untuk tahu jadi dan dia sangat absurd orangnya jadi pembimbing saya aturin kamu kesini sekarang saya bimbing kamu tahu gak kenapa Superman datang dari planet apa gitu saya bilang maksudnya apa sih Pak kamu kan pelayan tentang Amerika sekarang pertanyaan saya kenapa Superman datang dari mana gitu ya misalnya nah terus saya bilang Bapak tahu gak Bapak tuh bikin saya ngerasa bodoh terus saya bilang jadi terus dia bilang enggak kamu gak bodoh kamu pintar saya masih kasih tahu sama kamu kamu harus dikurang bacanya sekarang saya kasih tahu kamu kurang bacanya kalau baca ini berarti kamu harus tahu itu gitu ya tapi saya punya kepercayaan dia membuat dirinya juga buat saya juga jadi model saya menjadi dosen I'm open to criticism I'm open to sangat demokratis ya iya sangat demokratis karena dosen pemimpin saya kayak gitu jadi waktu dia ujian nanya-nanya mulu dan saya gak bisa jawab kan karena nanya-nya kan absurd kalau yang lain kan benar dia nanya-nya bapak diem coba jangan ngomong aja saya bilang saya capek denger bapak ngomong terus deh yaudah diem aja jadi ujian deh terus bapak polong-polong aja karena ya dia bilang udah bapak kan nanya terus dari saya sebentar ya mata kuliah yang tadi itu gimana jadinya kesimpulannya ibu kan harus ngambil kan ibu belum ngambil mata kuliah jadi mata kuliah itu akhirnya saya temui si dosennya bapak saya punya masalah gini kan tapi kan kamu ikut kuliah saya ya saya tahu dan bapak udah ngasih saya nilai B bapak mau gak bikin surat penyataan bahwa saya sudah mengambil mau dia bikin surat penyataan bahwa sudah mengambil berarti kan selesai itu waktu itu bisa gak bisa karena tetap itu juga yang buat saya buat saya dan dosen wali saya masih kegel itu kan sebetulnya perkara administrasi yang sangat ringan waktu itu toh bisa ditulis apa gimana ini gak kamu harus keambil lagi akhirnya dosennya bilang udah kamu gak usah ngambil nanti saya keluarnya akhirnya mengeluarkan nilainya jadi A tadinya B sama dia udah karunnya kamu jadi A nah oke kita percepat ya karena ini topik utamanya belum kita bincang kita udah ngobrolnya udah hampir setengah jam ini ini S2 S3 dimana S2 saya 99 itu saya masih ke UI itu kan jadi ke Jakarta gender studies ya karena saya mau gender studies itu jadi menarik gender ke mak gimana tuh nah jadi kenapa bukan linguistik enggak kad saya gak pernah tertarik maksudnya saya selalu ke sastra bukan ke linguistik ke jantungannya nah jadi ayah saya itu ngajak saya untuk aktif di serikat buruh jadi sebentar Bapaknya bukannya dosen ya dosen tapi kan dia juga aktivis buruh aktivis di serikat buruh jadi dari tahun 94an itu saya udah jadi udah training di workshop trade unionism itu di Manila sejak 94 sampai 2000 itu saya aktif di serikat buruh oke oke jadi lanjut lanjut pusatnya ada di terutama buruh perempuan jadi sudah sudah terpaparlah tisu gender melalui kondisi buruh perempuan jadi ibu ketemu Marsina enggak 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 jadi saya itu aktifnya di Brotherhood of Asian trade unionism di Manila jadi banyaknya workshopnya jadi akhirnya itu ya interest gender ngampir ke UI kemudian S3 nya di enggak gitu jadi 99 saya ke gender studies di UI waktu itu namanya masih kajian wanita 2 tahun terus udah gitu saya dapat beasiswa dapat beasiswa British Juvening Awards kan jadi awalnya si British Juvening Awards itu cuma dapat yang short course ke Inggris tapi saya kan enggak mau ya jadi saya telepon aja sih itunya si direktur British councilnya saya bilang thank you for your offer but this is not what I want I want master's degree terus ambil master lagi iya jadi ambil master lagi saya telepon aku hari nih aku hari nih aku hari nih the gender one karena kayaknya saya ngomongin gender dari sekian ribu orang ngomong gender dia inget pengatertarik saya dia bilang oke whatever you want dia bilang kamu bikin surat aja ke konsulat minta dikasih jadi akhirnya 1999 sampai 2001 itu di UI 2001 saya ke Inggris dulu ambil gender study feminist cultural theory and practice di Lancaster University setahun selesai with distinction pulang terusin yang di UI jadi 2023 saya selesai yang di UI eh 2000 berapa? 2003 2003 terus S3 nya? S3 nya di Monash kenapa kalau Australia enggak ke Inggris lagi? nah ini sebetulnya saya sudah diterima di Inggris tapi enggak ada beasiswa untuk orang Indonesia adanya untuk Malaysia kalau menurusin ya we were saya bilang kenapa? karena bukan bukan temen Inggris bukan temen Belanda jadi orang Inggrisnya nanya why? dia bilang why couldn't you continue? because we were colonized by the wrong country saya bilang jadi enggak bisa jadi saya pulang dan saya harus karena saya sudah punya anak saya hanya mau ambil beasiswa yang mungkin saya buat anak saya dan cuma Australia jadi saya dapet beasiswanya sebetulnya dulu dua dapat dulu Monash Research Graduate Scholarship itu dulu dapet tapi itu tidak cukuplah uangnya jadi saya minta pending terima kasih sudah ngasih boleh gak saya bilang iya atau tidaknya nunggu pengumuman Australian Award ternyata dapet Australian Award jadi saya ngambil yang Australian Award tapi tetap ikutnya di Monash oke oke ya kita lanjut jadi ibu konsisten ya gender ini juga gender nah kemudian aktivitas sebentar jadi dosennya sejak kapan? jadi dosennya masuknya pertama saya lulus 91 terus saya pengen nyoba kerja dulu di luar jadi saya baru masuk 92 yang setahun itu gak di foreign itu lagi? saya enggak tahu nah yang sembilan itu sampai seperti ya itu sembilan atau bosan karena tadi hanya naik turun ya karena hanya ngomongin naik turun aja jadinya saya gak jadi sudah lulus kemana kerjanya? nah itu saya kayaknya ada tidak ingatan yang bilang saya gak tahu persis gak berkesan banget ya iya gak tahu persis apa yang saya lakukan di tahun 91 ke 92 tapi kalau 92 itu masuk ke tempat ibu tahu oh iya bapak dosen ini ada lobongan gitu ya? enggak kan kalau sistemnya waktu itu kan masih kayak LB kayak asistente jadi saya ngobrol ke Pak Dudih waktu itu jadi Pak Dudih Pak Prodinya Pak Dudih saya mau pengen jadi dosen baru nage cina tiba hulang malah dimarahin ayo itu cina sok atau ayo diurus sama bapak oke dari situ ya oke jadi sekolah mah terus ya berarti ibu mah gak ada jadinya sekolah saya dari S1 ke S2 lama kan saya lulusnya 92 lulusnya 91 baru S2 99 oh iya oke tapi kan setelah itu ngebut setelah itu ngebut oke nah kemudian sibuk di ini ya pusat penelitiannya puslit ya puslit gender sesudah pulang dari Australia saya itu gak terlibat disitu dan bahkan terus saya gak tau oh belum ada puslit sudah sepertinya malah sudah tapi saya baru masuk tahun berapa ya belakangan banget ya belakangan banget jadi ibu ngajar apa tuh di pulang dari sana kan gender ada mata kuliah gender ada di S2 di S2 itu ada mata kuliah gender dan sekarang di hampir semua bagian mata kuliah itu kita menisipkan oke baik minum dulu lah tuh bu kita terhadap serius soalnya ya asal jadi ngobrol kemana-mana gini kan enggak kan kita ingin tau ibu kalau disini kan semua orang jadi bisa tau ibu tes seperti apa sampai biar sama dulu persepsinya apa sih kekerasan seksual apa sih perundungan apa itu barangnya kalau jadi gini perundungan itu mungkin payung besarnya oh di atasnya ya bisa macam-macam bisa macam-macam oke nah kalau kekerasan seksual ya perundungan yang bersifat seksual itu bisa verbal bisa fisik jadi kalau perundungannya bisa bentuk psikologis juga bisa bentuk finansial juga nah di kampus itu kayak gimana nih kan harusnya kampus itu potret ideal ya dari masyarakat di luar apakah betul begitu atau malah sebaliknya enggak enggak bisa oposisional ya jadi misalnya di beberapa misalnya bentuk perundungan yang saya lihat misalnya ya kalau di kalangan mahasiswa misalnya yang dulu ya suka jaman dulu makanya si senior mapram mapram gitu ya si senior ospek perundungan bukan atau pembinaan bisa berpotensi menjadi perundungan kalau memang itu menjadi sesuatu yang misalnya menyakitkan bagi yang lain tapi itu bisa perbedaan perspektif kan kata senior masyarakat begini karena ingin membina dia supaya lebih kuat itu juga bagian yang bisa sangat diperdebatkan karena beberapa orang bisa tertawa menertawakan apa yang terjadi waktu itu beberapa orang terus kemudian menjadi sangat trauma jadi memang intinya kan begini perundungan itu jika ada perilaku yang tidak diterima oleh pihak yang satu terutama perundungan juga terjadi kalau ada perbedaan kuasa jadi misalnya dosen ke mahasiswa senior ke junior jadi ini ada bentuk-bentuk power abuse jadi bentuk korupsi juga ya bentuk korupsi pokoknya itu penyalahgunaan kekuasaan aja termasuk dosen misalnya yang maksa kamu harus masukin jurnal artikel pakai nama saya kalau gak nama kamu kamu nilainya ECE itu buat saya perundungan 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 secara akademis itu perundungan nah seberapa parah menurut ibu kondisi ini kondisi perundungan secara umum dan khususnya kekerasan seksual di kampus mengkhawatirkan atau tidak gini semua kasus yang dilaporkan itu pada intinya adalah the tip of the iceberg oke mana-mana gunung iya jadi yang kita lihat mungkin di atas yang melaporkan mungkin sedikit tapi kita gak tahu yang dibawa karena untuk yang dirundung untuk berani ngomong aja itu susah jadi kita tidak tahu kalau dia sebetulnya mengalami perundungan karena dia di apa dia tidak berani berbicara mengenai itu belum lagi ada misalnya budaya-budaya lain yang misalnya kita bilang oh cengeng baru digituin aja dia juga udah seperti itu juga buat orang yang tadi kata Pak Sejauhan kalau yang kuat akan lebih kuat yang tidak kuat dia akan semakin down ya iya dan jadi ini memang fenomenanya fenomena gunung es dan menurut saya perubahan budayanya harus dilakukan secara menyeluruh gitu baik yang terjadi di kelas dalam berbagai proses pendidikan pengajaran dan kalau yang misalnya peruntungan kalau laki-laki itu lebih banyak fisik hanya kukul tapi kalau perempuan perundungan lebih terjadi dalam relasi dalam relasi relasi personal atau yang bentuk-bentuknya juga kemudian seksual jadi bedalah perundungan antara yang terjadi pada laki-laki sama yang terjadi pada perempuan jadi lebih banyak pada laki-laki itu perempuan bergantung jenisnya kalau jenisnya fisik mungkin lebih fisik kukul misalnya itu mungkin lebih banyak laki-laki kalau perempuan itu biasanya terjadi kalaupun fisik biasanya terjadi dalam relasi jadi gak akan orang yang tidak dikenal ujung-ujung itu pasti pacarnya mantan pacarnya suami, bapak, kakak apalagi dalam relasi romantis lebih banyak terjadi pada perempuan oke jadi itu akan terjadi dimana saja sepanjang ada pihak yang lain iya oke termasuk di kampus kita nah sekarang ibu bisa cerita gak upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh UNPAD ini khususnya di fakultas yang 4 tahun kan jadi leader kita situasi yang ada iya pertama yang kalau yang kekerasan seksual kan kami sudah membuat sudah launching Halo Budekan tahun lalu tapi itu gak hanya untuk kekerasan seksual semua kalau Halo Budekan iya meskipun di iklannya sih lebih kekerasan seksual tapi ada yang ada yang nge-halo bu ada ada yang nge-halo dan ada yang nge-halo tapi saya ingat kata Prof Melani Budianta begitu saya launching itu karena Bu Mel itu semacam tipe saya dia bilang bagus Adwin karena begitu ada Halo Budekan itu korban atau calon korban merasa dirangkul potensial perpetrator merasa terancam jadi orang jadi rada mikir untuk melakukan itu karena sekarang si korban bisa punya akses langsung ke saya kan Alhamdulillah maksudnya dilancing dari tahun lalu yang lapor cuma satu satu itu kebanyakan tapi bagaimanapun juga pertama kalau ada yang lapor bagus karena dia berani melapor kedua satu itu dan satu itu juga anaknya terus pengen ketemu saya jadi korban jadi ada sebetulnya ada dua yang satu sebelum Halo Budekan tapi terus dia ketemu saya yang satu lagi setelah Halo Budekan dan dia juga minta ketemu saya dan kita ngobrol tapi tidak ada lagi setelah itu tidak ada lagi laporan yang kekesan seksual tidak ada lagi laporan karena kita sudah memproses sebelum Halo Budekan itu kita sudah memproses dua yang satu yang melibatkan yang lebih sensitif jadi ada sanksi ya untuk pelakunya ya sudah ya sudah sudah ada sanksi harus ada sanksi kalau itu hal yang sifatnya privat bu atau harus diketahui oleh banyak orang sih sebenarnya ini penanganannya harus selalu hati-hati jadi pernah ada tuntutan masalah ini harus transparan gak bisa karena kita bicara soal isu yang sangat sensitif jadi yang kita bisa lakukan adalah misalnya mengatakan ada laporan dan sudah diproses itu boleh tapi gak bisa dong kita bilang ini korbannya si A pelakunya si B ini yang terjadi gak boleh isunya sangat sensitif jadi ada tuntutan itu tapi sudah dijawab di kopi sore ya mahasiswa itu mahasiswa BEM itu bertemu dengan dekanat mereka tempat mencetransparansi tapi sudah waktu saya sakit jadi dijawab oleh Pak Ari yang kebetulan Satgas PTKS kan gak bisa karena ini isunya sensitif dan gak bisa kita bilang transparan sudah melakukan apa saja karena kan jangankan bercerita misalnya saya mengalami apa saja juga kan bukan sesuatu yang gampang jadi kalau dari beberapa korban yang datang misalnya saya itu dalam keadaan shaking ya tangannya harus dipegang terus harus jadi bukan isu yang bisa dicerita-ceritakan kan jadi transparansi itu harus ditandai secara lebih betul nah kalau itu yang Satgas itu gimana ibu dengar mungkin informasinya ada berapa kasus yang muncul karena saya bukan anggota Satgas ya tapi yang jadi advisory board bu gak ada Satgas kan ini apa namanya kalau ngobrol karena kita berbicara itu di mengelola puris di puris kita membicarakan jadi beruntung lah waktu hari kartin itu ya setelah halobudekan kita ngobrol sama ada zona zona aman itu sudah dibuat nah jadi memang ada yang datang ke tanah juga itu sebelum Satgas PPKS ada nah sekarang juga Satgas PPKS sering kalau ada aduannya diajak pesan aja karena memang dibikin lebih aman ada dan sekali lagi karena isunya sensitif apalagi kalau melibatkan orang-orang yang dikenal itu menjadi lebih rumit penanganan jadi kalau ada ini harus segera diselesaikan pasti kenal di kampus masalahnya kan jadi harus seling tahu secara hati-hati soalnya juga misalnya ini harus jadi pernah misalnya gak bisa juga kita menghukum selamanya gitu ya seorang kalau memang katakanlah tingkat kerusakannya segimana kan ada hukumannya kan di aturan PPS aturan Menteri 30 juga kan ada jelas ada ringan ada sedang ada berat dan itu kan harus dipertimbangkan ya dan biasanya memang kalau yang itu kita teruskan kerana hukum sendiri di mana satu pihak itu punya kekuasaan terhadap pihak yang lain kan itu faktanya seperti itu jadi mencegahnya gimana yang saya yang saya bayangkan adalah yang di FIB itu salah satu yang kita pengen kembangkan adalah suasana yang lebih egaliter apa namanya kita pengen antar mahasiswa itu gak memikirkan junior senior gitu ya dosen juga sama jadi gini kebetulan kalau di sastra inggris relatif egaliter dari dunia kulturnya sudah terbang kulturnya memang sangat egaliter jadi saya mahasiswa manggil ibu ibu atau nama masih ibu manggilnya ibu tapi misalnya kalau di sastra inggris begitu mereka jadi dosen manggilnya gak lagi ibu manggilnya nama atau kalau yang dari bawah ke atas masih ngomong teh jadi gak lagi pakai ibu tapi kalau sekarang saya melihat misalnya yang kan kalau di setiap fakta selalu ada tim pasukan semutnya pasukan tim pekerina itu kita teh sudah saya melihat sudah sangat egaliter kita bisa barengan masak makan barengan terus ada ruang-ruang yang seringkali misalnya dekan sama wadek yang turun ke bawah untuk bisa makan siang dan ngobrolin masalah yang sebetulnya penting tapi gak diangkat ke atas di kantor di kantor kantor internasional itu dipakai semacam markas jadi karena di bawah dan orang lewat ngopi di situ segala macam situ dan egaliter itu buat saya penting karena orang jadi lebih bisa terbuka untuk bercerita saya juga berusaha untuk apa namanya ya saya tuh pelayan sebagai pimpinan saya kan teman saya sejawat saya pelayan jadi kadang saya merasa itu juga yang saya ingin teman-teman saya yang pengelola lain lakukan jadi gak nganggap satam satam kadang-kadang saya ngobrol di situ ditangkap barengan sama itu sama Candy Candy juga bisa protes ke saya bisa nanya saya bu cenas update tetapi ada laptop lagi butut jadi bisa langsung dibeli laptop baru saya nanti ada uang dari mana nanti kita pikirkan jadi menurut saya itu bagian yang harus dibangun dan acar dosen mahasiswa juga begitu jadi saya ingat waktu saya di Inggris dosen saya Sarah Ahmed yang kalau di kelas sangat strik kalau ada perdebatan hangat di kelas itu pulang kita minum yuk abis ini untuk menetralisir suasana dia sebagai dosen dan mahasiswa dinetralisir di cafe dengan minum saya ingin membangun seperti itu dan sudah membangun itu terutama dengan mahasiswa S2 S3 karena saya gak begitu banyak memimpin S1 juga karena waktunya jadi dengan S1 S2 S3 itu saya ingin membangun egaliter jadi bimbingan barengan saling menertawakan ketika saya bilang saling menertawakan itu bukan saya menertawakan mereka mereka juga bisa menertawakan saya artikel yang sedang saya di revisi itu saya bagikan saya bantuin saya jadi saya menunjukkan saya itu sama belajar sama kalian sama saya juga dapet komen yang pedas gitu ayo bantuan jadi sebenarnya tolong bantu saya saya bilang bantuan jadi kan jangan saya aja enggak bantuan bantuan ayah saya jadi bimbingan itu dibikin egaliter lebih kayak kita ini memang kerjanya barengan kalau kultur ini feodalisme atau kultur timur dibandingkan barat itu berimplikasi enggak terhadap semakin banyaknya kasus itu tadi peruntungan pasti dan kan ini juga kalau di FEB menjadi sangat unik karena kan kita ada prodinya berdasarkan bahasa dan budaya dan bahasa dan budaya itu itu kan seperti chips ya cara kita berfikir cara kita bersikap nah jadi unik sastra inggris sama sastra indonesia sama sastra sunda sama sejarah sama arab sama jepang itu setiap rodi itu punya budaya sendiri dan itu spesifik jadi enggak selalu bisa diberesin gitu jadi cara menghadapi sastra sunda yang memang nyunda itu beda sunda sama jepang agak mirip karena budayanya timur sangat timur misalnya arab punya budaya yang sendiri karena sangat arab ternyata menarik juga yang jerman juga jerman yang perancis juga perancis gitu jadi enggak bisa satu formula diberlakukan sama setiap setiap rodi punya cara berpikir karena belajar budaya tertentu maka dia juga pasti berpikir dengan cara tertentu nah sekarang kita bicara kalau FWB iyalah ilmunya juga ada disana di aspek budaya kemudian sudah kultur terbangun terutama di sastra inggris egaliter demokratis kan hal-hal yang bisa sedikit banyak mencegah tapi kita bicara unpat nih nah kira-kira ibu ada enggak gagasan atau usulan untuk pencegahan yang lebih luas di universitas pengenalan pengenalan konsep gender ini perlu masuk gak harusnya ada harusnya gender perempuan atau gender termasuk lagi gender konstruksi konstruksi budaya yang kemudian mendefinisi feminin atau maskulin biasanya feminin ditempelkan ke perempuan maskulin ditempelkan ke laki-laki nah itu berhierarki jadi jadi tetap gender yang dikenal cuma duanya soalnya ini berkembang dia netral justru kalau pakai kata gender kita bisa banyak spektrumnya oh gitu tapi untuk memudahkan saya pernah ditanya juga sama mahasiswa soalnya gue akan bicara dalam konteks gendernya perempuan laki-laki atau gimana saya bilang untuk karena ini S1 dan kita lagi tidak berteorisasi maka yang yang gampang adalah memikirkannya yang normatif dulu yaitu perempuan tapi ini Kang Tiau sebetulnya tema-tema ini itu sudah dilakukan setiap awal semester awal tahun masuk ke ini ke Prabu nah itu ada jadi yang perundungan kekerasan seksual itu ada dan di sepertinya juga ini mulai banyak karena misalnya visi VKOM itu punya banyak artifisi gender juga yang sama-sama bergerak di usaha untuk penjentuhan kekerasan seksual ini karena memang ini mah harus dilakukan secara barengan karena misalnya seringkali kekerasan itu dalam kasus yang terakhir misalnya kekerasannya dilakukan terhadap mahasiswa FIB dilakukan oleh mahasiswa lain fakultas yang lain nah sekarang pimpinan fakultas disananya paham enggak jadi jangan nanti bilang ah karena gelalaki lelaki mah gitu nah enggak akan beres karena kalau saya misalnya komplain ke padekan itu misalnya kebudekan itu mahasiswa bapak gitu ah karena gelalaki nah itu enggak akan beres jadi kesetaraan gender gender equality paling tidak pemahaman bahwa ada isu kekerasan seksual yang sebetulnya terjadi karena ada perbedaan kekuasaan dan dalam hal ini laki-laki punya kuasa yang lebih dibanding perempuan secara kultur maka itu dipahami oleh semua pimpinan sehingga kalau ada lintas fakultas seperti itu maka kebijakannya akan sama jadi enggak akan lagi mungkin karena lelaki lelaki mah memang gitu salah terdengar itu iya dan bahkan kasus yang saya obrolin kemarin itu anaknya malah dibully karena balik lagi si mahasiswa yang punya kuasa mereka juga adalah potential perpetrators sekarang semakin punya kuasa semakin banyak pasukannya semakin dia akan berpotensi menjadi perundung jadi korban bisa dirundung double setelah dirundung secara seksual dia dirundung secara fisik dia dirundung secara mental dirundung secara cyber juga karena dia dikejar terlalu di era sosmed sekarang ya lebih berat ya jadi kita harus sama kalau misalnya katakanlah kalau ada di kami ada ya pejabat mahasiswaan yang melakukan itu itu kita cut dia enggak boleh lagi terlibat dalam kejadian mahasiswa karena betapapun kecilnya jadi ketua keimpunan ini atau organisasi ini atau bahkan cuma unit apa itu tetap bisa jadi potensi kuasa nah kalau dia punya kuasa dan dia kemudian abuse it ya itu yang terjadi jadi harusnya memang kita sadar mengenai itu di seluruh level oke baik nih enggak kerasa waktu kita sudah hampir habis nih jadi kalau saya tangkap ya dari penjelasan ibu tadi memang kita harus mempunyai yang protektif ya terhadap itu dimana jangan ada perasaan memang secara fitrah tentu akan selalu ada posisi seseorang lebih tinggi daripada yang lain tapi bagaimana caranya posisi itu tidak dimanfaatkan hal-hal yang tidak baik tadi tapi justru menjadi jalan kita untuk mendekat ya terjadi proses yang nyaman lah buat semua orang katanya apa namanya justru laki-laki yang memang diuntungkan secara budaya tapi tidak di perguruan tinggi lebih didengar daripada perempuan tapi gini sebentar saya mau protesnya gini yang masuk perguruan tinggi sekarang lebih banyak perempuan jadi aksesnya malah perempuan yang lebih banyak saya lihat tapi begini secara budaya yang lebih banyak didengar yang dianggap lebih mampu jadi pemimpin itu kan masih tetap secara budaya secara budaya tidak di kampus maya sekarang banyak rektor perempuan justru UNPAN-nya dipuji dipuji karena banyak UGM terakhir Lampung tuh rektornya perempuan juga jadi semakin banyak perempuan tapi itu kan jalan panjang sekali gitu loh maksudnya jadi ada teman-teman dari universitas tetangga gitu yang bilang wah UNPAN hebat pisang 40 hampir 50% mereka kanya perempuan apalagi kalau dihitung dengan seluruh pejabatnya kita kan 47%an yang dengar itu buat beberapa universitas itu sesuatu yang hampir tidak mungkin gitu jadi memang itu dan kalau melihat BEM misalnya BEM itu masih ketuanya banyak laki-laki wakilnya laki-laki nanti sekretari mendahara baru perempuan jadi masih ada jadi tapi ketua Ika perempuan langkah pertamanya adalah harus merekognisi masih ada masalah supaya kita bisa menyelesaikan masalah kalau kita membutuhkan oh tidak kita sudah tidak ada masalah lagi itu menurut saya bahaya karena menjadi pemimpin kan harus katanya kan pemimpin itu bukan born tapi made tapi created nah mulainya dari mahasiswa kalau ngecek itu masih banyak pimpinan misalnya yang laki-laki misalnya ya dan perempuan ada di sektor-sektor domestik jadi sekretaris atau bendahara nah padahal itu adalah kawas candra di mukanya supaya they can become leaders eventually gitu ya setuju Bu oke deh karena waktunya sudah habis ya ini terima kasih Bu Atwin saya tuh seneng nih bicara dengan orang dari Fakultas Ilmu Budaya karena ya jadi lancar aja ngobrol tidak usah dipancing dan dan disebutnya daging ya isinya ya berdaging berdaging ya isinya ya jadi kita banyak belajar tentang konsep gender tadi saya melihat konsistensi keilmuan dari Bu Atwin memang di bidang itu kemudian juga itu diimplementasikan dan menjadi peluang ketika menjadi pimpinan maka konsep-konsep yang terbaik dari kita untuk mengatasi hal-hal ya yang yang menjadi keburukan karena tadi di situasi memang orang itu tentu tidak akan selalu sama ya ada yang diatas dan di bawah tapi bagaimana itu kemudian dibalans atau dibuat jadi lebih baik sehingga tidak terjadi perundungan tidak terjadi kekerasan seksual sebagai salah satu bagian dari bentuk perundungan Bu Atwin ada ini closing remark nih terkait topik kita menutup menyambung yang Kang Tiaw justru kalau kata Emma Watson men you are invited to jadi ini adalah kampanye bersama bukan agendanya perempuan saja tapi justru kalau laki-laki suaranya lebih didengar maka akan sangat efektif kalau laki-laki juga bagian dari agenda penghapusan perundungan kekerasan seksual kalau misalnya Kang Tiaw lebih banyak didengar daripada saya misalnya benar dalam beberapa hal iya Kang Tiaw ngaku dulu ngaku dulu Kang Tiaw didengar maka suara Kang Tiaw akan memagnifikasi suara saya dan itu makanya penting bagi pemimpin dan kita semua adalah pemimpin dan laki-laki juga itu juga untuk bersama-sama menyuarakan agenda ini supaya kampus kita bebas dari perundungan apapun juga baik Bu Nuhun pesan ya tadi sangat bernas sekali jadi ini adalah peran kita semuanya tidak hanya pada sekelompok orang yang jadi satgas atau apapun karena tentunya ini masalah yang bisa terjadi dimana saja fenomena gunung es maka setiap dari kita perlu aware dan kemudian berupaya lah untuk mengatasi hal tersebut secara bersama-sama Nuhun Bu Atwin ya sukses untuk Bu Atwin dan keluarga disini juga hadir nih Ibu gak sempat dialog tapi saya yakin beliau saya bilang kan selalu Ibu mensupport ya anaknya dan luar biasa nih capaian yang sudah diraih selama ini oleh Bu Atwin Nuhun sehat selalu itu saja barangkali Bapak Ibu sekalian terima kasih atas kehadirannya di podcast Graduate School yang menghadirkan kali ini adalah Bu Atwin dari Fakultas Ibu Budaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.